Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Baru selesai Lari Tunggu lewat itu Resik Oke jadi Ibu dan bapak sekalian Tadi pagi saya diminta Mereview Diminta mereview Paper Yang mencoba Mengaitkan Keberadaan Jurnal Open Access dengan Sejauh mana itu bisa meningkatkan Literasi digital Oke Nah Dalam hal ini posisi saya Sebagai reviewer adalah Mencoba untuk Mempertajam Makalah itu Jadi saya tidak Bertujuan untuk Menjadi Penjaga gawang Bentar Penjaga gawang yang Atau penjaga gerbang yang Apa namanya Menyeleksi mana yang Layak terbit Dan mana yang tidak Nah untuk itu saya biasanya Melakukan Review secara terbuka Jadi penulis itu tahu Siapa yang mereview Seandainya sistemnya Seandainya sistemnya Blonde review Saya juga Selalu menyatakan Kepada para Editornya untuk Bahwa saya tidak Keberatan Nomor kontak saya Diberikan ke penulis Tujuannya adalah Supaya Ini ya Maksud saya Itu lebih jelas Jadi ketika saya Mengomentari sesuatu Bisa jadi karena Sifatnya tulisan Mungkin maksudnya Tidak Sepenuhnya bisa ditangkap Maka saya ingin Bisa komunikasi langsung Nah tujuannya apa Kembali lagi Untuk mempertajam makalah Jadi pada intinya Seluruh makalah itu Bisa terbit Gitu ya Dan Saya tidak ingin Bahwa Reviewer itu Kemudian menjadi Semacam Gatekeeper Ya Biarlah itu Editor jurnal saja Nah saya Ingin Memposisikan diri Sekali lagi Sebagai orang Yang mungkin Bisa mempertajam Makalah itu Oke Nah Oleh karena itu juga Saya Sangat Mengharapkan Para penulis itu Mau Dan berkenan Membuat Preprint Mengunggak artikel itu Sebagai preprint Ya karena Kita tidak akan Pernah tahu Siapa yang akan Bisa Mempertajam Makalah itu Ya Berjuannya Sih itu saja Nah Makalah yang saya baca ini Sifatnya adalah Literatur review Nah Sepanjang yang saya Ketahui Makalah-makalah yang Sifatnya Literatur review ini Seringkali punya Kesulitan ya Untuk Bisa Menampilkan Ini Apa namanya Pesan-pesan yang Akan disampaikan oleh Penulis sendiri Nah Pesan itu Mestinya ada Sejak awal Pertama menulis itu Sudah pasti ada Pesan itu Seringkali tidak muncul Tidak muncul Dan Apa namanya Bisa jadi Terkubur Terkubur oleh Pendapat-pendapat Orang lain Ini sudah di Komplek rumah Rumah saya Sebelah sana Tapi saya belok Sini dulu Untuk Ngatur nafas Oke Jadi seringkali Pesan dari penulis itu Terbenam oleh Banyaknya Pesan-pesan yang Ditulis oleh penulis lain Yang mungkin Sama pentingnya Nah Kelemahannya disitu Jadi Penulis itu Bukan Membangun Bukan Bukan membangun Karyanya Dari karya orang lain Tapi justru Menceritakan Karya orang lain Nah Ini yang masih terjadi Di makalah yang saya baca Jadi disitu Saya mencoba Menyampaikan bahwa Ya Pesan anda apa Yang pertama kali muncul Ketika Akan menulis itu apa Dan Ketika misalnya Ternyata pesan yang di awal itu Kita Kita pikirkan Ternyata Setelah banyak Membaca makalah Uh ternyata Sudah biasa aja Gitu ya Sudah menjadi Pengetahuan umum Menurut saya Tidak ada masalah Justru disitu Awalnya Jadi anda bisa Kemudian Mempertajam Mencari celah lagi Gitu Kalau pendapat yang ini Sudah menjadi pengetahuan umum Maka saya harus Mengarahkan artikel ini Ke arah mana Nah itu harus Apa namanya Dimiliki oleh Penulis Semangat untuk itu Nah Ketika kita bilang Oke Kita akan mengarahkan kemana Maka Modalnya Ya kembali lagi Ke Bacaan Kita harus lebih banyak Membaca lagi Gitu ya Tentunya dengan kata kunci Yang lebih spesifik Kalau Sebelumnya Kata kuncinya General Ya karena pikiran kita Kan masih mengira Bahwa Yang kita pikirkan itu Pendapat kita itu adalah Sesuatu yang Yang Baru Nah Kalau ingin mencari Hal-hal yang lebih detil lagi Kata kuncinya Yang harus Lebih detil lagi Nah Nah Disinilah Peran Database itu menjadi penting Jadi ketika Anda Menggunakan database Satu database Maka Sangat mungkin pendapat Yang Anda catat Yang punya orang lain itu Itu akan berbeda Itu akan berbeda ketika Anda Mendapatkan bacaan itu Dari Database yang lain Gitu Ya karena setiap database itu Kan punya Punya lingkup Punya kriteria juga Untuk menyeleksi Bisa jadi Jadi ada database yang memang Melakukan Seleksi Sesuai dengan misinya Ada database yang Sifatnya Ya Saya tugasnya Mengindeks Gitu ya Jadi semua artikelnya Kalau bisa Masuk ke tempat saya Nah ada yang begitu Nah jadi Sekali lagi Ketika Anda sudah memikirkan Kata kunci Yang spesifik Maka pikirkan juga Basis data yang Anda Pakai Nah itu harus Sesuai dengan Misi Anda Dan juga harus Sesuai dengan Ini Anda Apa namanya Selain misi Sesuai dengan Lingkup ya Lingkup Anda Ketika Anda ingin Memikirkan Sesuatu yang Bermanfaat untuk Indonesia Maka mestinya Harus Ada Atau harus Banyak Makalah yang menceritakan Kondisi Indonesia Nah untuk itu Maka database yang digunakan Tidak bisa Sembarangan Dan ketika Anda bilang Oke saya ingin Minyak perspektif Dari orang lain Ya gak masalah Kita Bisa menggunakan Database yang lain lagi Jadi database itu bisa Lebih dari satu Yang dipakai Gitu ya Nah ketika database itu sudah Sesuai dengan tujuan Maka Maka ketika Pagi ibu Maka ketika Kita masukkan kata kunci Maka hasilnya Diharapkan bisa lebih Ini ya Sesuai dengan harapan Nah Ketika membaca Ya Anda harus sudah punya Konsep Gitu ya Konsep Apa yang mau Anda Ekstrak dari bacaan itu Nah untuk itu Selembar kertas Buku dan pena Itu menjadi Penting Ketika Anda berusaha Mengcapture Atau menangkap Pesan-pesan penting Yang ada di Setiap makalah Yang Anda Gunakan Nah itu ada video Saya yang lain Yang berkaitan dengan Cara mencatat Nah Catatan-catatan itu Suatu saat bisa Terhubung Ya tadinya mungkin Terpisah-pisah Anda membaca Mungkin Anda membaca Satu makalah hari ini Makalah berikutnya Anda baca mungkin Tiga hari lagi Gitu Nah Awalnya bisa jadi Tidak Berkaitan Nah Ketika Anda Mungkin Menghubungkan Pagi Pak Nah Ketika Anda mungkin Membaca Makalah yang berikutnya Kemudian makalah yang berikutnya Lagi itu Baru kemudian Bisa jadi Anda Mendapatkan Korelasi Hubungan Nah Hubungan-hubungan Ide itu Harus Anda gambar Untuk kemudian Anda Mencoba Mengambil Langkah Jadi Anda ingin Mempertajam yang mana Mana yang belum Dibahas orang Gitu Nah Itulah yang kemudian Anda kembangkan Di Dalam Makalah Secara Naratif Deskriptif Dan naratif Nah Hal berikutnya Yang saya perhatikan Adalah Banyak orang Mengira Bahwa Kalau Telah ahli Literatur itu Tidak ada Datanya Bisa Itu harus ada data Bahkan ketika Anda Misalnya Datanya itu berupa makalah Maka Anda harus punya Daftar makalah itu Dan itu tidak harus sama Dengan daftar pustaka Jadi hasil pencarian Artikel di database itu Harus Anda buat Tabelnya Banyak database Yang sudah bisa membuat Apa namanya Bisa membuat tabel Daftar makalah itu Nah Itulah data Nah Lebih jauh lagi Bisa saja Data Pagi Pak Lebih jauh lagi Data itu bisa Berupa Data Yang Anda di dalam Satu makalah Nah data itu Bisa Anda ekstrak Mungkin harus Anda ketik ulang Dan bisa jadi Anda Mungkin perlu menggabungkannya Dengan data Anda Atau data Sampai jumpa